Terima kasih. Kata guruku, olahan nasu itik paleko menjadi salah satu kuliner kebanggaan pinrang dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan lainnya. Yuk kita angkat itik yang sudah dibakar. Lalu pisahkan bagian kulit itik. Hati-hati ya, jangan sampai terkena tangan. Setelah itu, potong itik menjadi beberapa bagian. Sekarang saatnya meniapkan bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih, merica, kunyit dan garam ke dalam lumpang atau di sini dikenal dengan palungang. Kemudian tumbuk. Untuk tingkat kepedasan, sesuai selera ya teman. Berikutnya, sangrai bagian kulit itik. Kulit itik yang sudah diambil, disangrai sampai mengeluarkan minyak. Setelah itu, masukkan bumbu dan aduk sampai hari. Masyarakat pinrang percaya minyak yang dihasilkan kulit itik akan membuat rasa masakan semakin enak. Tumis bumbu, potongan daging itik dan siram dengan perasaan asam kering. Lalu aduk sampai rata. Diamkan sampai daging itik matang. Ayo teman, kita antarkan rehan untuk memperbaiki alat musik kecapingnya yang rusak ya. Terima kasih telah menonton!